Hai guys, semuanya lagi dengan Ayyut Jutuf Kali ini saya dengan Pernisa Asmara ya, GIG-nya Saya ingin bincang-bincang sebentar ya, mengganggu waktu ya Saya ingin danya itu dengan media sosial bagi Pernisa Asmara Kalau media sosial, apa ya, jadi uang publik untuk mengenal kita Tapi sebaiknya yang kita kenalkan itu yang happy-happy aja Jadi kalau misal kita mau share yang hal-hal yang kurang positif Sebaiknya nggak usah, jadi bisa memberikan pengaruh yang positif ke orang lain Terus gini, media dunia maya, dunia nyata ya kan, itu apa, hubungan apa, nggak sama Nggak sama, nggak sama, karena pada dasarnya kalau dunia maya itu kan hanya hayalan Jadi yang ditunjukkan itu sebetulnya hanya yang baik-baik saja Tapi kalau yang dunia nyata, kehidupan itu kan nggak selalu menyenangkan sih Mas Jadi memang ada yang menyenangkan, memang roda itu ya selalu berputar Jadi kehidupan itu ya kadang senang, kadang sedih Tapi kalau dunia maya kesannya itu ya senang-senang aja Jadi lebih ke head on, lebih ke duniawi ya Jadi itu bersifat ke duniawi Ini, ini kemarin kan pernah buat kan, ya lebih beratus ya Karena ya banyak hal yang harus juga baik ya Jadi saya ulang kemarin ya, ada kesuksesan ya Ya kemarin ya, aku ingat, enggak, tapi ada apa, komentar-komentar ada yang bilang kesuksesan, butuh proses ya kan Nggak bisa iskan, banyak yang itu, maka komen-komen ya, tapi apa ya, mungkin butuh orang Sukses, ya sukses Sukses, ya sukses Enggak ingatkan ya, enggak lupa Kemarin itu ya gitu, ada prosesnya Terus nggak bisa, ya apa, dicapai dengan itu instan kan Terus perjuangan juga ada kemarin gitu Kalau mau nggak, ya, tambahan aja, tambahan Tambahan aja, yang dari kemarin Kalau sukses iya itu tadi mas, jadi apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai, ya kan Kemudian, aku kok males ya mas, aku males semua Eh, dengar aku, enggak apa-apa Nah, dengar Oke Gas ya Ini, Jeng Bahas yang berat-at-atai Masalah tonton Ya, itu opi-opi Opi-opi Opi selain sepeda Kalau di rumah, kalau emang ada waktu ruang, saya biasanya sih nonton Saya nggak mau nonton kayak Rosita, cerita hati, apa, cerita hati istri ya, Bo? Ya, iya Suara hati istri, ya saya nggak mau Saya nggak mau, saya nggak suka Saya nggak suka Karena, ini versi saya ya, kalau versi Rosita, itu sebagai cerminan wanita itu harus tanggup Kalau saya nggak suka Gini Hidup itu sudah berat Dan orang itu belajar pasti dari pengalaman Mau nggak mau itu kan orang harus belajar, harus survive Ya, mengatasi masalahnya sendiri, bagaimanapun itu Nah, kalau sudah kita nonton, ya nonton yang ringan-ringan aja yang menghibur Apa yang? Banyak Konten-konten yang menghibur itu kan banyak yang ringan-ringan Konten bisa konten Makanan? Makanan, masak Meskipun kita nggak ngerikup Kita nggak ngerikup Kita nggak ngerikup Tapi ada Ada ilmu, ada Ada pembelajaran di situ Terus misal Oh, caranya membuat cake gimana bisa ngembang Membuat Apa namanya Donut Itu gimana Raginya itu harus dikasih air anget dulu atau bagaimana supaya nanti bisa ngembang Nah, itu ada-ada ilmu di situ Tapi kalau misal nonton kayak yang berat-berat gitu tuh Buat saya itu bukan hiburan Apa? Lihatnya di mana? Youtube apa? Artisi apa? Di Youtube Di Youtube kan banyak Aku biasanya sih ya nonton gitu Atau nonton Aku paling seneng kayak nonton ini Punyanya Kontennya Usi itu Usi Usi Usinya Andika Usinya Andika Apa kamu tanya? Nama kamu tanya? Usi Andika Official Oh Usi Andika Official Jadi di situ itu kan dia kayak family vlog gitu Kehidupannya dia juga kayak atis tapi nggak ngapis Jadi dia di rumah ya masak Terus nyiapin makanan rumahan Di dapur Terus gimana dia ngerawat anak-anaknya Nah dari situ tuh malah bisa kita belajar Oh sebagai ibu ya kok beratnya ya ibu itu tadi Di rumah harus seperti apa meskipun dia di luar ya brandnya Bajunya Terus tas-tasnya kayak gimana Tapi kalau di rumah ya udah dasteran aja masak Itu berapa deh subscribernya? Usi-usi Apa? Usi Andika Scriber sama biasa yang nonton? Kalau subscribernya berapa ya? Ya satu jutaan kali Yang nonton banyak Iya sejutaan Berarti senang harapnya? Pasti bulan-bulan Iya Sengkara berarti ya kan? Di Youtube Terus lihat orang-orang kontennya orang makan itu Aku juga senang Kesalahannya apa? Kita nggak perlu makan kalau aku ya Aku lihat orang makan itu udah kenyang Terus Oh mereka tuh makannya kayak enak ya Terus Tapi aku jadi nggak kepengen malahan Udah kenyang Jadi aku nggak melampiaskan Harus makan banyak gitu Enggak cuma nonton itu aja Aneh ya tuh Iya kan lihat itu biar mau makan Biasanya orang lihat itu kan Biasanya orang lihat itu kan Biar nak su-makan Malah pengen ya Aku malah nggak Malah senang nonton itu Supaya aku nggak suka makan Terus Sudah ya blognya Eh gimana kemarin Kan nggak cerita pengalaman kemarin Boleh nggak dibahas Benar ada di yang Depisi ya Pengalaman kemarin ya Anu Hikmah 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 apa yang kamu dapat Dua hari di sana Hikmah Hikmah orang bertapa ya guys ya Pikiran jernih guys ya Jadi Apa ya Kalau bisa itu Tidak Menimbulkan masalah Di luar ya Cici Yang kedua itu Kalau memanaskan Langsung meninggalkan Harusnya langsung bisa menimbulkan Gitu ya Lanya kemarin Gini Kalau Enggak enggak Aku pengen tahu Jadi Apa kamu di sana Bisa merenung nggak mas Supaya kamu jauh dari temen-temenmu Maksudnya Oh ternyata Kesepian itu nggak enak ya Maksudnya Hidup sendiri itu nggak enak ya Di tempat lainnya Di tempat asing Itu ada kayak situ nggak Oh ada Gini Ya Seenak-enaknya di luar ya Seenak-enaknya di tempat jauh Seenak-enaknya Dengan orang yang nggak itu kenal Itu Lebih enak di lingkungan sendiri Di lingkungan sendiri Yang biasanya Kita Tempati Kita tinggali Kita Kita tahu Gitu Ya Mestilah Kira-kira Dua hari Tiga hari itu sudah Kenal Tapi ada Rasa kayak Ini bukan tempatku Itu Ada pembelajaran nggak Maksudnya Oh setelah ini Aku harus jadi Seperti ini Harus menjadi Pribadi yang seperti ini Atau apa Enggak ada Oh ada Jadi Itu Satu Apa Kita Enggak terlalu jauh dalam berfikir Maksudnya Maksudnya Baru segini Bisa ngerokok disana Enggak Benar Enggak bisa nggak Enggak 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 Pengajaran itu Kan Ada Yang Setelah Tuhan Alhamdulillah Itu Berarti ada hikmahnya Ya Ada Setiap perjadian Setiap peristiwa selalu ada hikmah ya, setiap kesalahan selalu ada pelajaran yang diambil ya setiap prestasi selalu ada apa ya, ada penghargaan dan ada rasa untuk mempertahankan ya, makanya ya bagi yang berprestasi ya mempertahankan, bagi yang masih berjuang akan lakukan semua dengan baik ya jadi jangan lupa bahagia jangan lupa subscribe dan like ya, nanti ada tempat kedua ya, silahkan komen ya ya, ini tadi gak banyak rencana jadi terakhirnya benturan ya tapi intinya bahagia itu diciptakan jadi apapun yang kita miliki itu harus kita syukuri ya jadi bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan, apa yang kita punya kita pertahankan, kemudian kita syukuri kita ciptakan rasa bahagia oke guys ya, bersyukur bahagia dadah sehat selalu bahagia 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 bahagia